Jadi FTO itu ya Ray bagian dari searching Jadi secara umum nih searching atau penelusuran Itu adalah upaya dari si pemohon atau seorang yang ingin Memendaftarkan patent Kenapa sih penting banget FTO itu gitu mbak Kayak menghindari agar tidak nih tiba-tiba ada yang menggugat gitu Lagi streaming, menyempit lagi jadi beberapa patent yang lebih relevan Baru masuk ke tahap selanjutnya Atau itu namanya kita sebut tahap mapping Halo partners kembali lagi di programa Bicara bersama saya Rehan Faiz Dan kali ini kita akan membicara terkait dengan patent nih Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan Freedom to Operate atau FTO Bersama dengan Mbak Rena Punamah Sari Salah satu patent spesialis di Ambadad dan Ambadar Baik, apa kabar nih Mbak Rena? Ya, apa kabar Alhamdulillah Oke nih mbak, karena kita hari ini mau bicara tentang FTO nih mbak Pertanyaan yang pertama Boleh gak sih mbak dijelaskan secara sederhana Apa sih FTO itu mbak? Silahkan mbak Jadi FTO itu ya Reh bagian dari searching Jadi secara umum nih searching atau penelusuran Itu adalah upaya dari si pemohon atau seseorang yang ingin Mendaftarkan patentnya ke Indonesia atau ke negara lain Jadi salah satunya tuh di bagian searching itu ada yang namanya FTO Jadi ada searching yang fungsinya untuk penelusuran patentabilitas Nah yang satu lagi nih namanya FTO Dia itu lebih spesifik untuk infringement Oke Jadi FTO itu mengacu pada apakah secara komersial Aman bagi seseorang atau suatu perusahaan Untuk membuat, menjual, mendistribusikan Suatu produknya ke suatu negara Tanpa melanggar pihak ketiga Oh oke berarti intinya memang adalah satu upaya Untuk menghindari ya melakukan pelanggaran terhadap patent seseorang di satu negara Iya betul Oke nih mbak Nah pertanyaan selanjutnya nih masih relate Kenapa sih penting banget FTO itu gitu mbak Kayak sebagai seorang pengusaha misalnya Dia punya patent atau dia tidak punya patent Kenapa dia harus melakukan FTO ini Kalau menurut aku ya Reh ya FTO itu penting banget Apalagi untuk orang yang memang secara komersial mementingkan produknya itu masuk ke suatu negara Sebagai contoh nih Reh Kamu punya satu produk Yang mau dijual di Indonesia Tapi Kamu takut nih Nanti produk yang aku jual Melanggar gak ya Produk yang udah ada di Paten yang ada di Indonesia Karena kan patent itu kan sifatnya melanggar penggunaan dari pihak lain atas patentnya Nah kamu gak mau Nanti sebelum produk kamu berjalan di Indonesia Atau berjualan di Indonesia Tiba-tiba ada pihak ketiga yang datang Kamu menuntut atas produk yang kamu jual Sayang kan produk yang udah kita jual Kita udah distribusikan Dan ternyata malah melanggar pihak ketiga yang akan justru merugikan diri kita sendiri Jadi buat aku sih FTO penting banget Oke oke Berarti memang untuk menghindari Agar tidak nih tiba-tiba ada yang menggugat gitu ya Suatu produk kita sendiri Karena ternyata melanggar satu patent Jadi kita harus melakukan freedom to operate terdih dahulu Itu juga upaya kita untuk backing sih Jadi walaupun kita ternyata produknya sama Atau sudah ada di Indonesia Yang ada patentnya Tapi kita punya backing Kira-kira siasat apa sih yang perlu kita lakukan Supaya secara komersial kita tetap untung Oke berarti itu juga termasuk Bisnis Maaf maksudnya strategi bisnis kali ya Untuk orang-orang yang memang mau menjual produknya Di negara-negara tertentu Oke Nah lanjut nih mbak pertanyaannya Gimana nih mbak Tahapan FTO yang harus dilakukan sama teman-teman nih Kalau misalnya mereka mau melakukan FTO gitu Tahapannya tuh apa aja mbak? Jadi untuk FTO karena dia itu lebih spesifik dan lebih rumit Kita analisis itu jadi beberapa tahap nih Ray Yang pertama itu identifikasi Atau kita harus mengenal dulu produk atau proses apa Yang mau kita gunakan yang mau kita jual di Indonesia Kita identifikasi dulu secara menyeluruh Setelah di identifikasi ketemu harus kita bikin keywordnya Ray Harus per keyword kita buat supaya lebih jelas Apa sih yang mau kita cari di penelusuran selanjutnya Nah setelah ada keywordnya baru masuk ke tahap selanjutnya adalah searching Atau penelusuran dari keywordnya itu Dari keyword kita masukkan ke search engine-nya Ke mesin pencariannya Baru nanti keluar patent-patent apa yang sudah terdaftar di Indonesia Atau yang sudah masih aktif di Indonesia itu apaan aja Nah baru setelah kita dapat hasil searchingnya itu Kita screening Jadi dari beberapa keyword Banyak keyword yang kita pakai Masuk ke mesin pencarian di searching Keluarlah beberapa nomor patent yang relevan sama keywordnya Tapi kan itu udah banyak banget Bisa jadi bisa ribuan apalagi kalau keywordnya itu Kita carinya juga banyak Di tahap screening ini kita pilih Mana yang kira-kira relevan sama produk yang kita mau jual Setelah di screening menyempit lagi Jadi beberapa patent yang lebih relevan Baru masuk ke tahap selanjutnya Atau itu namanya kita sebut tahap mapping Jadi pemetaan Pemetaan mana sih yang lebih cocok lagi sama produk kita Biasanya mapping itu kita lihatnya dari claim ray Karena patent itu kan di cover atau dilindunginya Itu di bagian claim Dari hasil searching dan screening Baru kita cari isi claimnya itu seperti apa Kita pelajarin Setiap permohonan, setiap patent Dibaca claimnya Dianalisis mana nih produk-produk yang Sesuai sama punya kitanya Jadi memang harus jelas secara detail ya Tambah dari claim-claim yang ada Kira-kira mana nih yang cocok Ataupun mungkin yang memang berpotensi Melanggar atau produk itu melanggar patent tersebut Setelah kita dapat nih Nomor-nomor sekian Ternyata yang relevan Baru masuk ke tahap analisis Jadi di tahap analisis Biasanya sih kita buat kayak tabel matriks gitu ya Oh oke Seperti tahap satu Kayak tabel Kira-kira patent A Ada nggak produk kita Terus-terus sampai beberapa patentnya Nanti hasil analisisnya itu Bisa beberapa macam Jadi Bisa memang kita Nggak melanggar Bisa kita melanggar Nah kalaupun Kita nggak melanggar nih Berarti Aman Aman kita jual produk kita di Indonesia Tapi kalau kita melanggar Ada potensi untuk melanggar Walaupun Ya belum tahu juga sih Kedepannya kita akan dituntut atau nggak Tapi karena ada potensi melanggarnya itu Kita bisa bikin antisipasi disini Kita bikin strategi bagaimana Produk kita tetap bisa dijual Walaupun ada patent yang mirip dengan produk kita Wow Itu informasi Informasi yang berharga ya Sebenernya Teman-teman buat orang-orang yang mau menjual produknya Yang masih merasa takut nih Untuk kayak oh ini kita melanggar satu patent orang atau nggak gitu ya Ini berarti adalah salah satu hal yang memang harus diperhatikan Dan bener-bener harus dijalankan sebenernya ya Sama orang-orang kalau mau menjual produknya di Indonesia Tentangannya termasuk bagian dari strategi bisnis sih Betul Strategi bisnis nih teman-teman Nah Pertanyaan selanjutnya nih Mbak Tantangannya itu apa? Dari FTO tadi tuh Dari banyaknya step yang Mbak sudah jelaskan Tantangannya apa sih ini sebenernya dalam FTO sendiri menurut Mbak? Kalau tantangannya nih Ray Yang pertama itu Pas kita searching Oke Karena Database kita sendiri atau Punya kantor patent Atau kita sebutnya PDKI nih Ray Pangkalan data kekayaan intelektual Itu adalah satu website yang berisi Informasi-informasi tentang permohonan patent yang didaftarkan di Indonesia Tapi karena sistem online ini baru berjalan sekitar tahun 2019 atau baru ini aja Jadi belum lengkap datanya Jadi belum sempurna, belum lengkap Jadi kendalanya kita sih disana Nah saat kita masukin keyword Muncullah beberapa nomor patent Tapi gak taunya gak relevan Oh oke oke Jadi masih ada Secara sistem juga masih ada kendala ya Jadi effort kita buat searching aja Lumayan berat Karena mesin pencariannya itu terbatas Dan tantangan yang kedua terbesarnya itu pas analisis Ray Oh analisis ya Pas analisis kita harus tentukan kira-kira nih Si klien kita ini Bagaimana caranya supaya dia tetap bisa memasakkan produknya di Indonesia Oke Mereka memang harus tau juga ya Sebenernya ini ngelanggar apa gak ngelanggar gitu ya Dan solusinya mesti gimana Iya betul Agak ruwit ya Jadi ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang FTO Yang akan kita tanyakan lagi Tapi kita akan lanjutkan di sesi yang kedua Emang penting gak sih FTO gitu Atau Kayaknya biaya terlalu mahal deh Hasilnya cuma buat ini aja Gimana sih kalau kita misalnya jual aja dulu